Dok, jadi saya baru baca berita nih, ada seorang anak kecil dibully karena kupingnya caplang. Nah, kuping caplang ini sebenarnya bisa diatasi nggak sih dok? Oke, pertama beauties, kita tidak boleh bully ya. Baik bully secara verbal maupun bully secara perilaku. Prinsipnya, kuping caplang itu adalah kelainan yang sifatnya bawaan atau genetik. Sehingga orangnya tidak bisa memilih apakah dia bisa mengalami kuping caplang atau tidak. Tapi, tidak perlu khawatir beauties, kuping caplang itu bisa diperbaiki dengan operasi benar plastik. Sebelum mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng di video-video klinik ya beauties. Supaya nggak ketinggalan tips menarik lainnya. Operasi untuk memperbaiki bentuk telinga yang caplang biasanya kita kenal dengan tindakan otoplasti. Nah, otoplasti itu sendiri adalah tindakan untuk membentuk kembali tulang rawan pada area telinga. Sehingga bisa membentuk seperti tulang telinga pada umumnya. Ya, tidak ada efek samping yang besar pasca tindakan otoplasti. Pasca tindakan otoplasti biasanya hanya akan meninggalkan skar atau bekas luka. Tapi, beauties tidak perlu khawatir karena skarnya akan tersembunyi di bagian belakang telinga. Sehingga tidak akan nampak jika kita melakukan komunikasi sehari-hari. Oke, apakah hasil operasi otoplasti itu permanen? Betul sekali hasil otoplasti itu akan permanen. Karena setelah dilakukan otoplasti, tulang rawan di daerah telinga akan membentuk kembali sesuai dengan bentuk yang kita bentuk saat tindakan operasi. Sehingga bisa bertahan selamanya tanpa berubah kembali ke posisi yang semula. So, untuk beauties yang ingin melakukan tindakan otoplasti atau ingin konsultasi tentang tindakan otoplasti, beauties bisa datang langsung ke Beauty Logica Clinic dan berkonsultasi dengan dokter bedah plastiknya. Beauty Logica Clinic, beauty for everyone!